Wai tong beng 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 badabung beng beng Jadi di subuh-subuh yang ide ini Gue akan ngasih tau ke kalian Cara piara Krokodil Sking Ya sampe tuntas Nah oke guys Gue sebenernya udah banyak bikin video Krokodil Sking Cuma di video ini gue akan memberikan Ulasan lengkap Tentang itu gimana caranya Perawatannya Terus Ya pokoknya ya semacam tips and tricks lah Videonya gitu ya guys Kalo misalnya kalian udah yakin banget Kalian misalnya udah Udah piara gecko terus udah bosen Mau naik level ah Pengen piara yang lain Atau gak pengen piara yang lokalan ah Pengen piara kadang lokal tapi gak pengen yang gede ya Ya kalian piaranya pasti ya Salah satu target kalian ya Krokodil Sking gitu ya Karena kan mereka kecil dan mereka juga Hewan lokal kita ya Hewan dari Indonesia Jadi buat kalian yang mau piara Ini adalah video buat kalian Nah oke guys jadi kita udah di kandangnya Krokodil Sking ya ini Nah oke guys jadi Krokodil Sking ini tuh Sebenernya tuh gak susah banget ya piaranya Sebenernya malah cenderung gampang Mungkin karena gue ada pengalaman Atau enggak Tapi sebenernya yang bikin tricky tuh Buat kalian-kalian yang pemula tuh pasti Menentukan apa Gimana menjaga kelembapan Supaya gak becek gitu loh Karena kebanyakan pemula tuh Nyemprotnya suka kebanyakan Nah jadi triknya supaya gak becek ya Seperti yang gue sering bilang di video ya Kalian harus bikin yang namanya False bottom ya guys Ini kayak gini ini false bottom Kalian harus bikin karena tujuannya apa Supaya kalau misalnya terlalu basah kokopitnya Ini airnya bisa turun ke bawah Jadi tempat kadal durinya hidup Atau di kokopitnya itu gak terlalu becek ya guys Tuh ini kan kayak gini pas nih Tuh lembab tapi gak kering Tapi juga gak becek ya Nah ini telurnya nih guys yang kemarin Tuh belum netes ya guys Kita tungguin netes Nah sama untuk masalah makan Kalian tuh gak usah khawatir ya Kalau misalnya kalian tuh gak ngeliat mereka makan Yang penting makanan-makanan mereka yang ini tuh abis tuh Ini kan tadi gue tambahin nih barusan Yang penting makanan ini abis Kalau makanan ininya abis ya Ya berarti crocodile skin kalian makan Soalnya mereka tuh gak terlalu mau keluar Kalau misalnya apa Kalau misalnya Kita ada kita gitu loh Kalau ada kita tuh mereka gak terlalu suka Dan ya tentu pohon juga Ya perlu-perlu gak sih Sebenernya selama tempat ngumpet yang kalian sediain bagus ya Ya gak masalah Cuma ini kan gue kasih pohon supaya Lebih lebat aja guys Jadi mereka lebih nyaman hidupnya Jadi mereka tuh Bukan lebih nyaman hidupnya Maksudnya lebih nyaman untuk keluar dan Explore keliling-keliling gitu Karena kan gue taruh makanan yang sengaja disini Biar mereka tuh jalan Mereka nih tinggal di bawah sini nih guys Dan ini lobang keluar mereka Kan lobang yang di depan gue tutup ini Gue tutup kerang biar gak ada visual dari sini nih Jadi mereka tuh gak ngeliat keluar kaca dari sini Makanya gue tutup kerang Eh tutup rumah keong Jadi keluarnya dari sini Mereka minum kesini Mereka jalan makan kesini Nah gitu guys Jadi pas mereka makan baru keluar Dan itu biasa keluar malam ya guys Untuk masalah makan sih Sebenernya mereka bisa makan jangkrik Bisa makan ulet Hongkong kayak gini Tapi Kalo berdasarkan pengalaman gue ya Selama ini mereka tuh lebih seneng Ulet Hongkong gitu loh Kalo jangkrik tuh dimakan Tapi kayak banyakan dianggurin gitu Dibandingkan dimakan guys Ya sama ya pohon perlu-perlu gak Kalo bioaktif ya perlu Kalo misalnya gak ya gak perlu Selama ini gue nambahin Spanish moss Selama ini ada ubi Gue tanam sini nih Lucu-lucuan aja Siapa tau tumbuh Gak juga gak apa-apa Sama ya setup ya Hardscape kalian pentingin lah Oh iya gue mungkin di video sebelumnya Gue ngasih tau ya Kalo kayak kayu Kayak gini tuh namanya hardscape Ini namanya softscape Pohon-pohon gitu Namanya softscape ya guys Gue kasih tau gak sih Eh kayaknya gue Eh gue kasih tau Iya gue kasih tau Nah jadi ya Ya gini doang sih sebenernya Piarannya Jaga kelembapan Jadi kalian kalo jaga kelembapan tuh bisa Ya Ya dengan spray Spray jangan terlalu banyak Karena kalo kebanyakan mati Dan jangan terlalu dibuka-buka guys Nah ini gue akan buka Spesial untuk kalian liat Tapi Untuk saat ini doang gue buka Ntar abis itu kan gue anggurin dia sepanjang hari Nah ini dia binatang ya Nah tuh Mereka tuh senengnya barengan guys Gak seneng Sendiri-sendiri Karena mereka memang hewan koloni ya guys Kalian habis makan banyak ya tadi Makanannya habis Tuh mereka tuh sebenernya Anteng di tangan guys Cuma mereka tuh gak suka aja Kalo misalnya Terlalu banyak dipegang-pegang Iya ini binatang bukan untuk Terlalu banyak dipegang-pegang ya guys Jadi buat kalian yang Seneng mainin binatang kalian Itu jangan beli crocodile skin Karena mereka nih Bukan hewan yang Seneng dipegang-pegang guys Beda sama Kadal-kadal lain Atau hewan-hewan lain gitu loh Ini kita taruh sini aja Biar kita bisa lihat mereka ya Oh iya dan mereka ini ada suaranya ya guys Gitu suaranya Mereka disini ya guys Tuh kalo misalnya ada pohon Mereka kan banyak tempat ngumpet guys Kayak ginilah salah satu fungsi Pohon-pohon yang gue tanam guys Atau juga mereka bisa ngumpet disitu Tapi biasanya sih mereka senengnya Nongkrong disini nih Depan rumah Depan rumah mereka Makanya pohonnya tuh harus Lebat guys Oh iya kalo masalah lampu Sebenernya lampu kayak gini gak perlu ya Ini kan gue cuma buat Penerangan aja Biar kalian bisa lihat Tapi kalo misalnya kalian mau kasih Kayak lampu aquarium ikan gitu Boleh Kalo misalnya lampu panas gini Gak perlu Gak perlu banget ya guys Jemur pun gak perlu ini binatang Masalah makan ya Kalian gak usah pusingin Kalian tinggal isi aja Penuh tiap saat Kalo misalnya Udah mulai dikit Atau mulai abis Kalian tambah lagi Tambah lagi Gitu ya guys Gak usah pusing Masalah ee Kalo ya kalian bioaktif Kalian gak usah angkat Kalo misalnya gak bioaktif Ya kalian angkat Kayak gue ini gue gak angkat Karena Bioaktif kan guys Oh iya masalah air Air tuh perlu ganti Tapi gak perlu tiap hari guys Tapi ini Buat video Gue ganti aja Tuh kan Kalo dibuang gini Kalo ada false button Itu gak masalah guys Karena kan airnya Turun ke bawah Kita isi gini ya Oh iya sama tips Buat kalian beli semprotan Yang ginian yang bagus ya guys Gak usah beli yang murah-murah Gue beli yang murah Kemarin meledak guys Rugi jadinya Mending beli yang bagus Kalian mahal ya Tapi sebenernya Untuk para Crocodile's King Ini tuh yang paling penting Sebenernya hiding cave sih guys Serius dah Hiding cave itu paling penting Karena mereka kerjaannya ngumpet Jadi kalo misalnya Kalian bisa bikin Apa Hiding cave yang bagus Hiding cave yang bagus Buat Eh lepasin sayang Dan ini gak ngigit ya guys Kalian tuh gak perlu Takut handle atau apa Karena gak gigit Sama sekali Nah Masuk sana Biar gak stress Yang pentingnya hiding cave sih Iya ya Hiding cave itu harus bagus Kenapa? Karena mereka kerjaannya ngumpet Jadi kalo misalnya hiding cave yang kurang luas Atau apa Kalian bener-bener harus ganti Jangan dipaksain Karena kasian minatangnya Kalo terlalu sempit tempatnya ya guys Dan mereka ini shading guys Tuh liat Ya iyalah shading Tuh keliatan ini Abis shading mereka nih Tentang aja Itu akan dimakan oleh Springtail-Springtail Ya Ya udah Nah oke guys Jadi ya sekian aja videonya Terima kasih temen-temen semua Di nonton Semoga video ini menghibur Dan bermanfaat Baik kalian semua Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya